Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Tony Holiday Channel yang akan memberikan teman-teman informasi seputar kondisi terkini dari Pulau Gilitrawangan Pulau Gilitrawangan adalah salah satu pulau eksotis yang berada di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Dan saat ini saya sedang berada di area Sand Bar Gilitrawangan Salah satu bar yang sangat terkenal di Gilitrawangan Dan setiap malam mereka juga mempunyai live music Jadi di pinggir pantai ini mereka selalu menyediakan live music Dimana setiap malamnya teman-teman di area Sand Bar ini selalu ramai wisatawan-wisatawan asing terutama Dan kita akan lanjut ke arah utara untuk melihat kondisi terkini dari Gilitrawangan Dan hari ini tanggal 1 bulan April tahun 2023 teman-teman Dan di sore hari di sentral area ini sudah nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan asing maupun wisatawan lokal Yang bersepeda maupun jalan kaki di area sentral Gilitrawangan ini Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang kembali dari snorkeling area Gilitrawangan Dan mereka akan menuju sunset area teman-teman Saat ini masih sekitar jam 4.30 Jadi banyak sekali orang-orang yang berada di area snorkeling area Mereka mulai bergegas dan akan menuju sunset area yang ada di Gilitrawangan Tapi juga untuk hari ini cuaca di Gilitrawangan teman-teman sedikit mendung Tidak seperti kemarin-kemarin Tadi pagi juga sempat grimis dan kemarin malam di Gilitrawangan sempat hujan walaupun cuma sebentar Dan disini juga di area pasar malam Gilitrawangan Sudah mulai prepare-prepare untuk persiapan makan malam nanti teman-teman Karena nanti sekitar jam 5.30 atau jam 6 sore pasar malam juga sudah mulai buka teman-teman Ini nampak juga banyak sekali wisatawan-wisatawan yang baru saja datang Entah dari Bali maupun Lombok teman-teman Di area dermaga Gilitrawangan ini nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan Yang baru saja datang Untuk hari ini nampak sangat ramai wisatawan di Gilitrawangan teman-teman Ini adalah area dermaga Gilitrawangan Jadi kalau teman-teman mau menggunakan fast boot Untuk menuju Lombok maupun Bali teman-teman naiknya langsung di dermaga Gilitrawangan Tapi kalau teman-teman menggunakan slow boot Teman-teman berangkat dari pelabuhan publik Gilitrawangan Yang mana dari dermaga menuju public boot Gilitrawangan itu kurang lebih sekitar 4 menit jalan kaki Atau kurang lebih sekitar 200 meter saja teman-teman Ini di area sama-sama regebar Di area pantenya tampak sepi teman-teman Kita akan lanjut lagi ke arah utara Sebentar lagi kita akan memasuki area pelabuhan publik Gilitrawangan Jadi untuk teman-teman yang mau ke Lombok Mau Gilitair dan Gilitmeno Menggunakan public slow boot Ataupun menggunakan hopping Itu berangkatnya dari pelabuhan publik Gilitrawangan Untuk harga tiketnya itu sekitar 23.000 rupiah Untuk menuju Lombok teman-teman Itu berangkatnya anytime Selepas tiketnya penuh Itu untuk tiketnya sekitar 35 orang teman-teman Dan untuk menuju Gilitmeno dan Gilitair Dari Gilitrawangan Yang menggunakan hopping itu berangkatnya 2 kali dalam sehari Yaitu jam 9.30 pagi Dan juga yang terakhir sekitar jam 4 sore Dan teman-teman harus make sure 30 menit sebelum keberangkatan Harus sudah ada di pelabuhan publik Gilitrawangan Tapi kalau teman-teman mau lebih fleksibel Teman-teman bisa menggunakan Public fast boot Itu harganya 85.000 rupiah Dan berangkatnya sekitar 5 kali dalam sehari teman-teman Yang pertama dari Gilitrawangan Menuju Gilitmeno, Gilitair dan Lombok Itu berangkat sekitar jam 11 pagi Oh iya untuk hopping Menuju Gilitmeno dan Gilitair Harganya Rp40.000 untuk menuju Gilitmeno Dan juga Rp45.000 untuk menuju Gilitair Di sini juga nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan Yang berada di jalan sekitaran sebelah utara Public boat Gilitrawangan Di depan sini ada di SM Dive Di sini juga nampak banyak wisatawan teman-teman Ini lava bar Di sana juga di area pantai Nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan Yang menikmati indahnya Pantai di Gilitrawangan ini Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi Seputar Gilitrawangan Teman-teman bisa langsung Mentulis pertanyaan teman-teman Di kolom komentar Ataupun juga teman-teman bisa chat whatsapp Melalui nomor whatsapp Yang sudah tertera di deskripsi video ini teman-teman Ini di area Ego Resoran Juga nampak ramai Kita akan lanjut lagi ke arah utara Dan untuk hari ini teman-teman Turis-turis di Gilitrawangan Sangat ramai di sore hari ini Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang lalu-lalang Yang bersepeda, berjalan kaki Maupun menggunakan andong teman-teman Karena di Gilitrawangan Ada dua jenis transportasi Selain jalan kaki Yaitu menggunakan sepeda Dan menggunakan andong Dan untuk andong itu Paling mahal untuk saat ini Harganya 100 ribu rupiah saja Untuk dua orang Plus tas teman-teman Tapi kalau untuk tiga orang Atau tasnya terlalu banyak Itu biasanya akan dikenakan ekstra Kesimpulan untuk hari ini Di Gilitrawangan Nampak ramai wisatawan-wisatawan Yang berlibur di Gilitrawangan Di hari pertama Bulan April 2023 ini teman-teman Untuk teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk di subscribe terlebih dahulu Karena subscribe teman-teman sangatlah penting Untuk perkembangan channel ini ke depannya Sampai disini dulu Untuk video kali ini teman-teman Terima kasih banyak Untuk yang selalu menonton Video-video di channel Tony Holiday ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa